Oke halo semuanya, kembali lagi bersama gue Raviko Erlino dan pada video kali ini gue akan merubah gudang yang ada di rumah gue menjadi sebuah studio untuk membuat video di Youtube Nah, bagaimana perjalanannya dan bagaimana tahapan-tahapannya simak video kali ini dan selamat menyaksikan Intro Oke, jadi ini adalah hari pertama dan ini kondisi gudang gue cuman ya begitu berantakan ya ini sebagian udah gue beresin barang-barang tapi masih banyak banget dan atapnya kayak gitu ini rencana nanti di atas ini gue pelapon kemudian disini gue pasangin lampu dan barang-barang ini nanti gue keluarin semua ya kayak gini lah kondisinya karena rumah gue bukan rumah mewah lah tapi gue pengen membuat studio yang terlihat mewah kalau dari kaca Youtube oke tonton terus perjuangan gue oke guys ini adalah hari kedua nah ini udah udah gue pasang lampu tapi kelopannya belum dipasang dan ini green screen udah gue pasang ini sorry banget nih gak gue buat videonya pas gue pasangin green screen tapi ya seperti inilah ini bahannya bukan apa bukan bahan-bahan wabah atau karpet ini gue beli kain aja kain warna hijau beli 3 meter x 3 meter dan ini gue paku pakai paku clamp nah kayak gitu paku clamp nanti disini disini gue buat apa gue buat kayak terminal ya terminal listrik ini untuk untuk menaruh lighting jadi nanti lightingnya gue pakai lampu LED ini barang-barang masih banyak belum gue beres nih tapi udah lebih dikit lah dari kemarin kalau mau dicat ini susah karena bata merah dan mungkin ini bisa apa ya bisa jadi motif yang bagus kalau nanti gue cat perbata merahnya oke kita mau beres-beres lagi selamat menikmati oke oke kita nemu kecoak disini oke kita nemu kecoak disini gulik cao englandnya selamat menikmati selamat menikmati oke ini udah bersih tapi masih debu masih banyak debunya ini kelihatan banget gue pakai flash debunya terbang-terbang ya kita tunggu beberapa jam biar debunya ini turun dulu baru kita lanjut lagi ini udah bersih tuh udah bersih udah gue tapu dan kita akan pasang lighting disana oke ini debunya udah turun tepatnya udah bersih kita lanjutkan di hari ketiga kita lanjutkan di hari ketiga semoga cepat selesai dan semoga gak sampai 10 hari terima kasih oke jadi rencananya nanti gue buat seperti ini ini misalnya dinding ya dinding terus disini gue kasih terminal 1 2 3 4 5 nah ini untuk lighting nah disini nanti dihubungin pakai satu kabel nah ini nanti dibuat kalau kan gitu ya kurang lebih kayak gini desainnya nah nanti disini gue pasang lampu lampu led lampu led biasa yang udah punya seperti ini jadi kalau gue pasang 5 gue rasa nanti terang nah untuk percobaan nanti mungkin di bagian bulletnya ini gue buang jadi dia bentuknya hanya setengah lingkaran gini oke jadi gue sudah beli ini terminalnya gue beli 5 buah nah ini nanti gue susun kayak gini kemudian ini kemudian ini nanti supaya di melekat di dinding ini kita paku ini di bagian belakang nah bagian belakang ini kan ada lubang-lubang oke dan ini contoh led nya jadi nanti ini ini gue hubungkan seperti ini nah tapi kalau kayak gini kan dia cahayanya masih 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 mencar ya nah ini jadi kita nanti lepas di bagian nah jadi kayak gini ini nanti led nya gue pasang ini dijamin terang ini karena ini ada 20an lebih ya ada 20an lebih di cahayanya dan ini nanti gue buat 5 di dinding jadi ya pasti terang banget untuk filter nya nanti bisa pakai kain putih tapi jangan pakai ini ya karena kalau pakai ini dia redup dan cahayanya juga terpencar-pencar ya karena ini kan permukaannya setengah lingkaran setengah bola setengah bola jadi cahayanya dia terbias jadi lebih baik pakai kain putih oke oke guys ini hari ketiga ini gue lagi merakit terminal untuk lightingnya ini gue pakai kabel yang kayak gini ujung kabelnya gue pakai yang serabut dan pemasangannya kayak gini jadi ini di bagian terminal ini kurang paku nah ini jadi di bagian terminal ini kan ada lubangnya lubangnya ini gue paku masih pakai paku klem nah terus ini gue ngambil yang ujung kabelnya serabut ini gue kaitin disini nah nanti setelah selesai dia jadinya kayak gini nah ini kabelnya nanti mau gue pasang seri jadi kabel dari sini sini semuanya ada lima ini nanti dijadiin satu pakai satu kabel di tengah oke oke guys gue udah gak tau ini hari keberapa yang pasti studionya udah 90% jadi ya nah ini tinggal pencet nah terang kan nah ini jadi lampu LED baru gue kasih dua tapi ini udah terang banget ini bandingin aja dari fase gelapnya oke gitu itu belum gue lepas yang atas masih uji coba dan kalau dinyalain terang banget jadi nanti posisi kamera gue taruh sini terus nah ini juga gue belum dapet ya untuk dekor meja jadi jadi untuk micnya gue posisiin kayak gini aja dan ya ini udah lumayan banget lah atas juga gue belum pasang pelakon karena terkendala masalah dana ya budget jadi daripada apa ya daripada nunggu studionya bener-bener jadi itu lama jadi kayaknya ini gue posting aja video yang ini dan nanti ada apa ya ada renovasi ada video lagi nanti untuk video yang kedua ini bener-bener renovasi gudang ini jadi tempat yang lebih layak lah ya ini sumpah serem banget kalau gue syuting disini kesannya gimana gitu ya horror itu jendela sebelah sana gang-gang kosong gitu kan karena ini udah di bagian belakang rumah nah inilah kita boleh miskin bro kita boleh miskin tapi jangan karena hal itu kita jadi berhenti berkarya jadi tetap berkarya aja oke buat kawan-kawan semua ya before afternya seperti inilah kurang lebih ini masih belum beres ya nanti untuk video selanjutnya semoga gue ada dana dan gue bisa renovasi tempat ini oke thank you dan salam setelah kejar